Saudara dan saya diciptakan Tuhan punya tujuan, jangan izinkan apa yang iblis kerjakan membuat fokusmu jadi teralihkan akan janji Tuhan, akan apa yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupanmu. Kadang-kadang memang iblis berusaha untuk membuat saudara dan saya takut, supaya kita bisa ke distract pikiran kita, fokus kita daripada tujuan yang sudah Tuhan siapkan. Tapi pesan saya, jangan pernah jadi orang yang takut, karena kenapa Tuhan kita jauh lebih besar dari segalanya. Fokuskan saja dirimu pada tujuan yang sudah Tuhan siapkan, melangkah dengan iman soal perlindungan, Tuhan yang tanggung jawab, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih.